Riri virus resmi cerai dengan Ayu Sabian Deni Darko justru terawang ada keajaiban dalam rumah tangga keduanya Rumah tangga Riri virus dan Ayu Sabian resmi berakhir pada Rabu 24 Maret 2021 Pengadilan Agama Jakarta Utara memutuskan bahwa Riri virus dan Ayu Sabian telah cerai dan status keduanya bukan lagi sepasang suami istri Seperti yang diketahui, Riri virus menggugat cerai Ayu Sabian lantaran suaminya itu ke pergok selingkuh Bukti kuat mengacu pada perselingkuhan Ayu Sabian dengan vokalis band Sabian Gambus, Nisa Sabian Kejadian itu membuat netizen tanah air geram dengan sosok Nisa Sabian dan Ayu Sabian hingga perceraiannya telah diketok palu Ayu Sabian pun tak terlihat batang hidungnya Namun, di tengah berakhirnya rumah tangga Riri dan Ayu Deni Darko justru menduga keduanya masih bisa rujuk kembali Dari video unggahan kanal Youtube Deni Darko pada Jumat 26 Maret 2021 Deni Darko membacakan kartu tarot soal hubungan Riri dan Ayu Deni menyebut bahwa pernikahan Riri dan Ayu masih bisa diselesaikan baik-baik tanpa ada perceraian antara keduanya Yang pertama, kalau dari berita yang saya lihat dan kartu yang muncul Ini saya artikan bahwa sebenarnya rumah tangga antara Riri Virus dan Ayu ini gak perlu berakhir disini Ujar Deni Darko Deni menuturkan Ayu Sabian memiliki tekad kuat untuk mempertahankan rumah tangganya Maka perceraian tidak akan terjadi Kalau seandainya Ayu masih mau mempertahankan Sebenarnya masih bisa, ini akan masih bisa bertahan Saya pun menyarankan itu, imbuh Deni Dari kartu tarot yang dibacanya, Deni Darko berharap Masih ada keajaiban yang terjadi dalam rumah tangga Riri dan Ayu Walaupun saat ini sudah berpisah Saya masih berharap rumah tangga utuh terjadi Keajaiban yang akan membawa Ayu kembali Tambah Deni Tentu saja harapan agar Riri dan Ayu Sabian bisa rujuk kembali Karena kehadiran buah hati dalam pernikahan mereka Kasihan anaknya Saya melihat bahwa mereka berdua ini masih ada jodoh Ya, walaupun akhirnya apa yang terjadi hari ini merupakan kebalikannya Lanjut Deni Darko Melihat kondisi Ayu Sabian yang tak muncul sedikit pun Soal perceraiannya dengan Riri Virus Deni Darko menduga keduanya masih bisa bersatu kembali Tapi, kalau yang saya pikirkan Mereka berdua ini seharusnya masih bisa kembali Kemarin pun harusnya kalau Ayu mau Ini masih bisa dipertahankan Tapi, Ayu hingga saat ini Belum terlihat batang hidungnya terhadap media Jelas Deni Deni pun mengatakan bahwa rasa sayang Riri Virus untuk Ayu Sabian Masih tersimpan di lubuk hatinya Saya pikir Riri ini masih mau kok Sayang banget kalau berakhir seperti ini Tantas Deni Sementara itu Nisa Sabian tidak akan menikah dengan Ayu Begini penyebabnya Pesulap sekaligus peramal Deni Darko Meramal tentang kemungkinan adanya pernikahan Antara Nisa Sabian dan Ayu di masa depan Deni Darko menerawang bahwa Nisa Sabian Tidak akan menikah dengan Ayu Gak akan ada Kata Deni Darko dalam vlog terbaru miliknya Di Youtube pada Senin 29 Maret Peramal berusia 43 tahun itu Menilai mustahil Nisa Sabian akan menikahi dengan Ayu Sebab menurutnya Hal tersebut justru berpotensi menghancurkan karir grup musik Yang membesarkan nama mereka Sabian Gambus Kalau ada pernikahan Ini nekat Ini bunuh diri karir Ucap Deni Darko Deni Darko yakin nyaris 100% Bahwa Nisa Sabian dan Ayu Tidak bakal nikah Dia mengatakan Meski telah bercerai dari Riri Virus Ayu tidak akan menikahi Nisa Sabian 90% Kalau ini waras Tidak akan ada pernikahan Kecuali mereka mau karir dipinggirkan Imbuh Deni Darko Sementara itu Heboh Joget bareng anak Warganet salah sangka Ian Kasila dikira Ayu Sabian Lama tak muncul di televisi Vokalis band legendaris Raja Menarik perhatian setelah aksi jogetnya di media sosial Namun Bukan karena aksi goyangnya itu Warganet menyorot penampilannya Yang berbeda saat joget TikTok Video yang memperlihatkan Ian Kasila Tengah joget TikTok ini Sejatinya diunggah pada tanggal 4 Maret lalu Namun Video itu Kembali viral Saat diunggah ulang oleh akun Mak Lamis Pada Kamis 25 Maret 2021 Dalam video itu Kenapa Ian Kasila bersama anaknya Fari Hugo Sedang asik berjoget TikTok Saking antusiasnya Ian Kasila sampai lupa dirinya Tidak memakai kacamata Saking napsunya Sampai lupa kacamata Raja dan pangeran TikTok 2021 Jogetin aja ya bosku Dengan Hugo Kasila Tulis Ian Kasila Tidak butuh waktu lama Penampilan Ian Kasila itu Lantas disorot warganet Banyak yang menyebut Ian Kasila mirip dengan Ayu Sabian Lelaki yang dikabarkan selingkuh Dengan Nisa Sabian Sayangnya Netizen yang melarak komentarnya pun Masih aja keliru Dan mengira sosok itu adalah Moldi Raja Kakak kandung Ian Kasila Maaf banget Netizen maaf banget Aku kira Ayu Sabian Pas baca komen Oh iya Moldi Raja Tulis netizen Moldi Tanya netizen Ian Kasila bukan sih Tanya yang lain Baru lihat Vokalis Raja Nggak pakai kacamata Imbuh lainnya Pas udah pakai kacamata Baru kenal Timpal yang lain Sementara itu Diduga sudah tahu Hubungan gelap Ayus dan Nisa Sabian Iis Dalia Tak tinggal diam Kasus dugaan perselingkuhan Personel grup musik Sabian Gambus Nisa dan Ayus saat ini Tengah ramai diperbincangkan Isu perselingkuhan itu Telah dibenarkan oleh Pihak keluarga Ayus Hingga kini Nisa Sabian masih belum buka suara Permasalahan ini pun Sudah bergulir cukup lama Tidak hanya itu Permasalahan ini pun Justru melebar Baru-baru ini Isu jalinan hubungan Terlarang mereka Menyeret nama Pedangdut senior Iis Dalia Ya Pelantun lagu Retapan Anak Tiri itu Disebut-sebut Mengetahui Tentang perselingkuhan Vokalis dan keyboardis Sabian itu Hal itu dikarenakan Beredar video Yang memperlihatkan Perbincangan Iis Dalia Personel Sabian Dan juga Ustadz Zaki Mirza Dalam perbincangan itu Perempuan kelahiran 29 Mei 1972 itu Membicarakan Mengenai perselingkuhan Sontak Hal itu membuat Netizen menyimpulkan Bahwa Sang Biduan Mengetahui Perselingkuhan Mereka Iis Dalia pun Angkat bicara Dirinya Membantah Tuduhan bahwa Ia mengetahui Hal tersebut Gak tahu Itu berita bohong Kata Iis Perempuan yang memiliki Kumis tipis ini pun Mengatakan Bahwa video yang Beredar merupakan Video yang sudah Dibuat Satu tahun yang lalu Itu kan video Setahun lalu Kita lagi bercanda Di belakang acara Lanjutnya Namun Dirinya tak melihat Ada yang janggal Di antara Ayus dan Nisa Gak ada Tanda-tanda Yang bagaimana-bagaimana Gak ada Aku lihatnya Cuma kedekatan Kakak adik saja Sambungnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.